Hai Corolla kalau disini ke-20 ke-20 ya mesinnya mirip hijang mirip 3k ya pajaknya juga murah nih ya pajak 400 ribuan kalau ini 1300 1000 cc ya ep70 oke ep70 1000 cc geser Om ini ada sidekick ah sidekick nih Oh ini seger juga nih segerinya ini full convert ke jami white oh full convert ke Jimny white dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dimulai guys jangan lupa tombol like subscribe dan tombol loncengnya apa kabar Om Pram ini ngindir banget nih bajunya jiwa diskotik raga apotik tapi jiwa udah nggak diskotik hahaha makanya kalau udah tua udah sering masuk angin ya kan bentar-bentar masuk angin jangan keluar malam pakai jaket pakai jaket malam ya ada prepare nya kamu baca nggak sekalian lu aduh otak primitif kelakuan negatif hahaha bener-bener bener-bener dong banyak kayak gitu makin banyak yang berpunculan kayak gitu makin banyak hampir lagi nih di Pram Autogares nih reda juga banyak yang baru ya banyak ada mobil apa aja nih Om Pram ya masih ada katana ada unit yang baru sidekick Oke sekalian ada Starlet Kota sama Grand Civic ada Grand Civic berarti katana sini ada tiga nih ya ada tiga ada tiga guys yang satu long yang satu long agak-agak jarang jarang banget itu untuk yang long sisanya ada sedan-sedan retro ya kalau gitu kita boleh dari mana katana long kali ya dari katana long nah ini guys Suzuki katana katana long nih tahun berapa nih Om 92 tahun 92 buri udah di restorasi dia udah ini full convert ke Jimny white oh full convert ke Jimny white dari half-cut Jimny white masuk sini semua mesin kaki-kaki empat kali empat masuk sini semua Oh jadi ini half-cut Jimny white half-cutnya tapi isinya aja yang masuk tapi bener-bener dikomfort nih gerila dikomfort Iya ini kapusin juga kapusin juga seen vendor 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 Oh ininya juga beda nih ya lagu karena dia lebih landai jadi sebenernya dikomfort semuanya sampai lampu Sen juga pendekan beda ya pendekan beda kalau yang Jimny lokal di depan-depan di belakang suspensi semua Jimny white suspek berarti perkeong Hai ini convert-nya perkeong mesinnya 13 injeksi M13A nah ini kita lihat mesinnya guys Oke M13 M13A injeksi injeksi DOHC injeksi DOHC injeksi 1000 1300 cc injeksi yang tadinya mesinnya 1000 cc karburator tapi manualnya manual kalau ini udah 4WD atau udah 4WD pasti Oh berarti sampai mesin transmisi semua pakai Jimny white semua Jimny white Iya itu bedanya Jimny katana kalau Jimny pasti 4x4 bener kalau katana 4x2 karena kan cuma di sini kalau di Indonesia kan Bagaimana dibikin lebih murah ya biar terjangkau orang banyak tuh jadi bikinlah 4x2 kalau Jimny yang long ini ini memang terbatas dibilang terbatas memang nggak banyak special order bisa dibilang untuk BRI jaman dulu tuh lebih banyak ke BRI jadi orang banyak bilang Jimny katana BRI katana BRI ya karena dulu memang BRI pesen betul lebih banyak pesanan untuk BRI gitu bisa dibilang di kolom kan bedanya di wheelbase lebih panjang dari katana yang biasa katana biasa paling jendiranya masih gini ya ya sekitar 40 cm lebih 10 cm jadi setengah meter setengah meteran lebih panjang ya betul tapi memang semua ini buatan Indomobil ya memang khusus pasar Indonesia untuk katana long ini karena di atasnya ini untuk yang long wheelbase nya ada lagi yang Caribbean basicnya karibian itu kan lebih panjang lagi lebih panjang lagi nah ini kalau kondisi Om kalau kondisi kaki-kaki mesin sehat kaki-kaki sehat interior interior juga rapi dashboardnya juga pakai Jimny white juga dashboard setirnya juga ya setirnya juga pakai Jimny white AC semua noran nih kalau dia mau nyalain harusnya kopling ada setinya dia untuk safety untuk saya ada sensornya di kopling jadi nggak akan loncat ya untuk mencegah itu wih asik ini juga ada sensornya nih ini bisa untuk masuk tol Oh untuk yang di Jepang tuh kalau kayak sekarang kan baru berlaku obu-obu on board unit iya dulu kan ada bank mandiri tuh betul ditempelin pakai imani tuh kalau di sini enggak ada guys enggak belum ini belum connect belum konek eh 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 saya mati lagi Om ya iya nah kalau ini buka berapa Om ini 175 175 ya guys jadi kenapa 175 nah temen-temen harus lihat dulu mau ngebangunnya silakan kalau yang mau mencoba beli half-cut Jimny white berapa untuk masukin kesininya berapa atap trepesnya berapa ngecetnya berapa atap trepesnya udah ketahuan 15 juta biasanya kurang lebih 10-an 10-12 lalu 12 lalu 12 lalu 4x4 4x4 mesin mesin kemarin saya cek di e-commerce gitu itu kayak Bukalapak Tokopedia ada M13 itu sekitar 40-an 40 juta baru mesin doang aja belum transmisinya 4x4 ya belum biaya pasangnya belum ongkos oh iya ya emang nggak dipasang kan di fitting lagi nah wiring juga berubah-ubah betul-betul wiring ecu berubah belum lagi velg segala macam tinggal kita hitung aja hahaha lumayan lah pasti kalau namanya bangun tuh pasti nggak murah bener-bener kalau gitu geser lagi kita geser mana nih Om Pram nih Oh ini dulu boleh Grand Civic Grand Civic tahun berapa nih Om Pram? ini tahun 90 Grand Civic tahun 90 kondisinya Om Pram kondisi ini bisa dibilang yang udah convert IF3 IF3 IF kayak lampu-lampu fog lamp stop lamp pakai 35XT yang usdm oke ada sunroofnya juga oke ada sunroofnya masih ori semua head unit juga masih bawaan draft boardnya juga masih bagus loh iya kisih AC head unit masih bawaan interior ori oke wah ini muda anak muda nih iya udah siap nongkrong nih ya oh jadi ini lampunya kompor kalau ini ke lampu enggak masih bawaan yang di bumper Oh yang ini ya ini kan bawaan juga nah ini lempoknya jepang lips bumper juga Jepang oke intersection juga Oh samping US nih US intersection stop lamp juga US oke stop lamp belakang ya stop lamp belakang US mobil tahun 90 sudah seger bedanya apa kalau US listnya hitam kalau yang lokal Chrome ya oh ini listnya hitam kita ada rear fog lamp juga ada side marker juga ada side marker itu kan buat yang versi US ya rata-rata mobil US ada disamanya pasti itu sebagai unsur safety nya oke kayak mungkin regulasi disana regulasi disana betul bautnya juga eh pelaknya juga pakai baut 5 550-112 5112 dari 16 pelaknya pelak kaleng tapi pelak kalengnya dibikin Widri band Nog tipis loh tipis jadi keren juga jadi manis ya pakai terlalu ya ini kalau ini Om pajak hidup Pajak terima hidup. Pajak terima hidup aja juga murah kali ya. Murah sekitar 600 ribuan lah. 800 ribuan. Buka berapa nih Om? 70. 70 juta guys. Iya. Betul. Jadi mahal murah itu relatif ya Om ya? Relatif tergantung kondisi. Dan barang-barang ngempel tuh gimana? Jadi teman-teman kalau mau compare misalnya ada harga bahan berapa ya kan? Tapi kan kondisinya apakah bisa jadi seperti ini? Betul. Untuk merubah kondisi seperti ini kan pasti ada harganya juga. Betul. Ada butuh waktu, butuh biaya, proses. Seperti itu. Tapi masih boleh nego kan Om? Boleh dong pasti. Pokoknya datang cobain nego. Cocok. Deal. Deal. Tenang aja. Datang kesini nego aja. Iya. Pasti kok. Dan susah nyari Grand Civic yang bagus. Oke. Terutama di nomor rangka. Biasanya banyak masalah tuh di nomor rangka. Udah pada keropos. Penyakitnya tuh. Grand Civic, Civic Nova. Oke. Nomor rangka pasti keropos. Keropos. Itu kalau udah keropos gimana ya? Tulis keropos kayak Pespa? Enggak bisa. Itu susah. Paling ngawinin. Ganti surat. Oh. Kalau Pespa kan bisa ditulis keropos. Karena susah sekarang untuk ngurusnya itu. Tembus. Yang penting warna mesinnya masih ada. Betul. Tapi mobil loh repot. Takutnya. Ya mungkin karena mobil ya Om ya? Iya. Geser Om. Ini ada sidekick. Ah sidekick nih. Wah ini sukar juga nih sidekicknya. Seger nih guys sidekicknya. Dalamnya juga masih asik nih. Suzuki sidekick. Tahun berapa Om? Tahun 96. Tahun 96. Kondisi Om? Cet. 80% ori. Interior sih mulus ya rapi. Oke. Mesin sehat. Pajak juga hidup bulan ini kayak ya? Pajak hidup. Oh ini September. Iya. Bulan ini pajaknya. Bulan ini pajaknya. Tapi bisa terima panjang? Bisa. Tuh. Bisa terima panjang. Bisa terima panjang. Ini emas singaleng guys. Nasi. Cet ori ada sped-sped lah beberapa bagian. Iya. Tapi 80% original. Velgnya juga masih ori. Masih bawaan velgnya. Masih bawaan. Ya ban juga tebel masih tinggal pakai. Kalau sidekick itu 1.600. Semua sama mas ban. Vitara, Escudo, Sidekick sama. Beda segmen aja kan? Beda segmen. Vitara yang paling mahal. Paling tinggi. 4x4. Betul. Nah tengah-tengahnya Escudo. Escudo. 4x2. Nah sidekick ini yang versi lebih terjangkau. Low-nya. Low-nya. Kalau ini buka berapa om? 65. 65 guys. Ya kurang lebih kemarin saya juga nge-review sidekick. Saya lihat tuh warna hijau ya? Iya. Segini ya harganya? Segini memang. 60-an. 60-an. Nanti tinggal nawar lagi aja. Betul. Boleh karena om nawar? Boleh dong. Pasti. Harus nawar. Nawar. Asal wajar aja nawarnya. Nah. Geser om. Geser. Ini Jimny. Jimny. Katana sih ini sebenarnya. Ini Katana. Katana. Ini convert juga? Convert juga. Trepes. Trepes. Cuman trepes aja sih sama restorasi bodi sih kemarin ini paling banyak. Oke. Kayak lantai-lantai. List plank kiri kanan ini baru. Oke. Nah ini guys nih. Dari sini ngeliatnya nih. Baru jelas. Tuh. Ban udah ban pacul. Kalau ini 4x2 masih om? Masih 4x2. Oh masih 4x2 ya? Masih 4x2 ini. Cuman bodi aja udah di restorasi ya? Iya. Bodi. Jadi seger. Bodi nih bodi udah di restorasi. Iya. Ya lumayan lah restorasinya juga. Iya. Kalau ini kondisinya om? Overall masih tinggal pakai nih. Siap pakai. Oke. Atap juga baru. Lantai baru. Mesin sehat. Iya. Ya overall tinggal pakai aja sih. Kalau emang ada yang mau convert ke 4x4 tinggal colok ke 4x4. Tinggal tambahin aja. Iya. Kalau ini buka berapa nih om? Ini 150. 150 juta. Nego. Nego. Tahun? 96. Tahun 96. Nah om mungkin teman-teman ada yang nanya nih. Apa yang bikin mobil ini jadi 150? Ya biaya restorasinya itu kemarin yang bikin bengkak sih kemarin kayak beli bahan anggap 50an. Oke. Pas dibongkar ternyata parah. Oke. Kita belanjain barang-barangnya kayak atap, lantai. Oh atap lantai itu diganti? Ganti. Oh berarti atapnya sama lantainya baru? Iya. Ya kan juga kemarin ngecetnya angkat bodi juga. Oke. Ya tau sendiri lah. Kalau untuk ngebangun yang bener. Oke. Bukan cuma sekedar ngecet 5 juta, 6 juta ya. Oh berarti ini ngecet semua dicopotin semua? Oh kayak waktu itu pernah kita bahas? Yang mobil udah kayak kambing guling bisa dipotor? Betul. Bodinya diangkat dari sasis. Lantainya kita ganti semua. Dari depan sampai belakang atap kita ganti. Prosesnya kan panjang. Panjang juga lumayan. Mesinnya. Iya. Gitu. Jadi. Harga itu. Kalau harganya sekian. Ya temen-temen tinggal nanya. Kenapa sekian? Kondisinya juga beda. Geser lagi Om Pram. Kondisi lah. Semua itu. Nah ini ada gallon nih. Ih asik juga nih mobilnya. Galant sigma. Galant sigma. Jarang nih udah jarang keliatan nih. Tahun berapa nih Om? Tahun 78. Tahun 78 guys. Tahun 78. Kondisinya Om? Kondisi sih. Masih lumayan ya. Untuk ukuran tahun segitu. Pecet. Bodi. Interior. Interior juga masih ori. Cuman masih ada. Ya. Ada minus lah. Untuk ukuran tahun-tahun segitu ya. Tahun 78 guys. Saya juga belum lahir. Jadi interior sih ini overall masih ori. Masih ori. Cuman memang kalau ada sedikit minus-minus ya itu kan. Karena pemakaian juga ya. Pemakaian. Berapa tahun berarti ya 78 ya. 78 itu udah 40 tahun lebih. Tapi masih cakep sih untuk mobilnya. 45 tahun. Ya kalau mesin sih sehat. Mesin kaki-kaki sehat. Mesin kaki-kaki sehat. Body juga masih. Cetnya masih seger nih. Iya. Kalau spion memang ditanduk ini. Bawaannya ini. Tahun 78. Era tahun 70-an mobil. Oh iya nggak ada ini dudukannya. Di fender semua kan. Spion tanduk kalau kata orang bilang. Spion tanduk. Cuman kalau nyetel repot juga ya. Jauh dan. Iya. Kalau turun dari mobil. Betul. Dan untuk regulasinya ini untuk Asia aja. Pak Asia. Yang pakai spion tanduk. Kalau yang Amerika nggak. Amerika harus di pintu. Karena regulasinya membahayakan pengguna jalan. Oh. Untuk yang di spion tanduk. Iya iya iya. Iya iya. Iya benar benar benar. Bempernya juga beda kan. Kalau regulasi Amerika harus ada. Pairnya makanya. Bemper monyong. Oh iya. Makanya dia lebih panjang. Iya. Karena ada pernya di dalamnya itu. Untuk peredam. Pada saat kecelakaan. Supaya pejalan kaki lebih terlindungi. Betul. Mencegah cedera yang lebih parah. Betul. Di saat ada accident. Iya. Dia nggak terlalu parah. Karena membal. Betul. Buka berapa kalau ini Om. 60. 60 juta. 60 juta nego. Terus yang hobi aja sih kalau ini. Ya ini yang hobi aja ya guys. Betul. Iya. Tapi kalau teman-teman ingin nyari. Ya. Lihat bahan. Amal lihat bandingin sama yang ini. Bahan yang belasan juta. Ada. Ada. Nah. Cuman. Kondisi. Nilai sendiri lah. Nah itu dia. Karena kan pasti harga itu ada reasonnya ya Om ya. Betul. Sebelah. Om Pram. Nah ini Starlight kotak nih. Kalau ada yang murah-murah nih. Starlight kotak loh. Tahun berapa nih Om Pram? 86. Tahun 86. Hmm. Seribu. Udah 30. Ah iya 37 tahun. Iya 37 tahun nih mobil. Seumuran kita Mas Ban. Nah itu dia. Kondisinya Om. Kondisi. Ya cet bodi lumayan mulus ya kan. Interior juga lumayan seger. Masin sehat. Pajak baru telat. Oke. Udah ya udah customer 90-an lah. Pajaknya juga murah ini ya. Ya pajak 400 ribuan lah ini. Kalau ini 1300. Seribu. Seribu cc. Ya EP70. Oke EP70. Seribu cc. Buka berapa nih Om? 35. 35. Starlight guys. 35 juta guys harga motor guys. Iya. Harga PCX. Harga PCX. Ya kan. Tapi ini udah enak buat dipakai nongkrong. Betul. Karena retronya dapet. Betul ya. Masih. Masih enak lah dipakai-pakai. Sempel patah juga ternyata masih banyak ya. Banyak. Dan murah. Spear patahnya masih banyak. Spear patahnya murah. Pajaknya juga murah. Perawatannya juga gampang. Perawatannya juga gampang. Ini kalau ini pajaknya berapa kali? 400 ribuan. 400 ribuan. Iya. Perawatannya gampang. Karena saya pernah punya Starlight walaupun ada kapsul. Pernah pakai kapsul kan. 1300. 1300. Jarang rusak. Jarang rusak. Sekali yang rusak. PC. Nah geser nih. Masih ada apa aja nih Om? Masih ada sisa mersi nih kemarin. Oke. Corolla 73. Ini Corolla saya baru lihat nih Om. Baru lihat ya? Baru. Baru. Kalau ini Corolla apa Om? Corolla. Kalau disini KE. KE20. KE20. Mesinnya mirip Ijang. Mirip. 3K ya? Ini 3K. 3K seribu... 1300. 1300. 1300 CC. Jadi ini Corolla yang masih penggerak belakang. Iya. Dalamnya juga masih oke Om. Pindahnya Pak Siori. Mobil sehat Om? Mobil sehat. Pajak? Pajak. Baru telat juga kalah. Saya bawa jalan ini dari Jogja langsung. Ini pajaknya berapa sih paling? 300 ribuan. 300 ribuan. Oh dari Jogja dibawa langsung? Iya dibawa jalan langsung ini. Ini sampai sini. Tuh. Mesinnya kayak Gijang. Serika. 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 Orang Jepang taunya Serika dipakai di sini. Dia nggak tahu kalau Serika dipakai di Gijang. Iya. Padahal banyak. Padahal banyak. Serika tuh. 3K, 4K, 5K. Dari Corolla ini ke KE30. KE70. 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 Terakhir ya KE70. KE70 DX kan? KE70 DX ya. Habis itu Kijang. Habis itu Kijang. Buka berapa kalau ini Om? Ini sih di 80. 80 juta. Mobil antik guys. Ya nggak? Tuh. Ini juga udah siap nongkrong nih. Ya Aurilook lah kalau ini. Iya, iya. Jadi dibangun sesuai dengan lahirnya tuh seperti apa? Kalau Mercy berapa nih Om? Mercy 95. Tahun 95. Tahunya 97 harganya 95. Tahun 97 harganya 95 juta. 95 juta. Elegant ini ya, elegan 320. 320 elegan. Berarti ini mesinnya 3000an ya? 3200. 3200. Tenaga. Tenaganya enak, larinya enak. Jadi kalau mau di bawah 100 juta. Udah kelihatan pakai Mercy nih. Nggak terlalu ribet juga minyaranya daripada yang di atasnya ini. W203, 204. Oh iya. Oh itu sensornya lebih banyak. Ini kan W2010. W2010. Nah yang udah sensornya banyak W211, W212. W211, W203, W204. Itu lebih repot lagi minyaranya. Lebih repot lagi. Karena dia elektriknya semakin rumit. Iya. Gitu. Kesannya Om. Mungkin teman-teman ada yang baru nonton. Di Prams Auto Garage. Ini ada mobil Gijang pick up. Pick up. Tuh. Yang ori banget ini. Setengah hati juga sih ini jualnya. Alhamdulillah nggak yaudahlah nggak apa-apa. Original cuma sekali. Iya. Ini catnya masih ori. Ori 90% ini. 90%. Joknya masih ori. Dashboardnya masih kenceng. Semua lantai bagnya juga masih. Cari lagi dah yang lebih bagus dari ini. Jarang-jarang. Kalau Gijang. Kayaknya sih nggak nemu lagi. Itu dia. Kalau ini buka berapa Om. Base over kemarin pokoknya 110. 110. Iya. Itu udah penawaran tertinggi. Jadi kalau teman-teman minat. Nawar ngobrol aja. Iya. Sama Om Prams. Tinggal ngajuin aja di atasnya itu. Nah. Kalau sebelah. Ini ada katana lagi nih. Ini katana nih. Katana basic tahun 90. Ini basicnya 90. Iya. Udah convert apa aja kalau ini Om. Ini convert JS 11 look. JS 11 look. Tapi mesin masih katana. Mesin katana. Cuman dibikin mirip. Kayaknya tambah. Ini cupnya punya GA11. Spionnya punya GA11. Oh ya. Pintu belakang punya GA11. Pintu belakangnya GA11. Apa bedanya sih? Atau coba bedanya apa? Listnya. Listnya. Sama ada defogger. Ada defogger. Kaca belakangnya defogger. Karena yang lokal ada defogger. Iya. Sama list belakangnya itu lebih gede. Lebih gede. Betul. Kalau yang ini juga depan belakang. Depan belakang ini semua udah perkeong. Udah. Empat kali empat. Empat kali empat. Double disc brake. Double disc brake guys. Biasanya katanya tuh ngegloyer. Kalau masih rem bawaan tuh. Oh. Suka nyelonong. Apalagi kalau belum booster. Iya. Ini udah booster juga remnya. Udah CDI. Yang belum booster berarti nginjek harus kenceng banget dong. Harus ngira-ngira sambil baca doa. Bismillah nih. Remnya disini berhentinya di depan pasti. Iya bener. Ini bayangin aja. Kalau rem gak ada booster tuh. Teman-teman lagi jalan. Matiin mesin terus nginjek rem. Banggel udah. Bosternya mati tuh kan. Ngebagel udah. Ngebagel udah langsung. Harus nginjek kenceng banget. Supaya bisa berhenti. Bisa berhenti. Sambil baca Al-Fatihah. Nah itu. Takutnya gak berhenti. Itu. Kali ini udah tinggal pake lah. Udah monster udah tinggal gas aja. Aset dingin semua udah. Pajak tinggal terima hidup dah. Buka berapa kali ini om? 130. 130. Tuh. Katana pilihannya banyak teman-teman. Tapi disini nih. Katanya upgrade semua ya. Convert semua ya. Jadi. Memang yang buat hobi ya om ya. Yang paham aja. Yang tau. Yang pengen ngebangun. Ya kalau yang mau ngebangun silahkan. Mau beli jadi. Yaudah ada disini. Mungkin kalau teman-teman ragu gitu kan. Tinggal datang kesini. Itung-itungan aja. Kalau ngebangun. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol disini kan. Dengan menerapkan yang kayak gini. Dari bahan. Kira-kira habisnya berapa sih. Ayo nanti kita sambil hitungan. Dari harga bahan. Terus tambah ini. Ini. Di compare sama ini. Betul. Jadi. Bahan. Biaya ngebangun. Sama di compare ini. Ini sih kalau tidak dari yang nempel. Ini kalau ngebangun nih. Jauh. Dengan harga yang dijual ya. Jauh lebih mahal. Beneran. Tapi hitung-hitungan aja nanti yang mau omprat. Pasti bisa dijabari. Pasti tahu tuh di konten yang sebelumnya. Kita udah. Pernah. Di konten yang sebelumnya. Kalau ini om. Taf. Taf. Empat kali empat nih. Taf 91. Kalau Taf memang udah bawaannya empat kali empat. Diesel. Diesel. 2. 2.800 kalau nggak tahu. 2.800 kalau nggak tahu. 2.800. Ya seingat saya juga 2.800. Om Mini The Turbo. Rumahan. Pakai turbonya Ruger. Oh turbonya Ruger. Interkuler juga. Enggak. Belum. Turbonya aja. Karena setahu saya Taf nggak ada yang turbo kan. Yang turbo itu Ruger aja. Turbo Interkuler. Ruger itu di pasarnya dimana aja sih om. Australia. Oh. Australia sama Amerika sana. Australia sama Amerika. Karena di sini kan nggak di pasarnya kan. Turbonya Ruger dalamannya masih ori. Ori. Kalau ini buka berapa om. 105. 105. Guys 100 jutaan udah dapet diesel. 4 kali 4. Ya kan. Siap main blok-blokan. Iya. Siap masuk kutan. Oke. Thank you kalau gitu nih om Pram. Sama-sama. Sama-sama. Kita udah mampir lagi guys. Ya kan. Ke Pram Autogera. Jadi kalau temen-temen mau nyari mobil retro. yang sebagian besar udah di upgrade semua ya. Sebagian besar udah di upgrade semua. Jadi memang ini lebih segmennya mungkin yang udah obi ya Om ya. Yang paham aja temen-temen. Kalau capek nggak bangun. Atau nggak mau. Tinggal pake aja tinggal nikmatin. Tinggal pake tinggal nikmatin. Tapi kalau temen-temen misalnya. Oh gue mau ngebangun. Ngobrol aja dulu nih sama Om Pram. Boleh. Nanti saya arahin. Nah. Saya kasih tau kira-kira abisnya bro. Kira-kira. Jadi. Biar bisa ada gambar nanti kan. Jadi jangan bilang cuman. Mahal. Kok mahal. Mahal. Betul. Karena yang mahal. Ya pasti ada harga. Ada rupa. Betul. Ya kan. Ini kenapa ini lebih mahal. Kenapa ini lebih murah. Lebih murah. Untuk alamat dimana Om? Alamat ada di Jalan Bintara Jaya nomor 9. Pondokopi Jakarta Timur. Bintara Jaya nomor 9. Pondokopi Jakarta Timur. Dulu di sini bekas tempat Putsal. Iya. Putsal Linggarjati. Tapi sekarang udah jadi bengkel body repair. Bengkel body repair nya Hyundai. Hyundai ya. Jadi sebelum masuk situ ada di depan. Iya. Kalau udah di depan nggak kelihatan. Dari depan kelihatannya bengkel ada mobil fun train ya. Iya betul. Cipinang Motor. Cipinang Motor. Ama ada pecelayam sebenarnya. Masuk pokoknya. Masuk. Ini tempatnya hidden game nih. Agak tersembunyi guys. Masuk. Kalau nggak masuk nggak tahu. Nah. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga. Di follow instagram. Pram Auto Gerets. Dan tiktoknya Pram Auto Gerets. Pram Auto Gerets. Jangan lupa juga follow media sosial masbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Tidak. Tram Auto Gerets. Tidak. Yang lupa. Thuận. Terima kasih telah menonton!